Musik Survei yang dirilis lembaga survei pole tracking terkait elektabilitas kandidat calon yang akan maju pada Pilkada Jawa Barat tahun 2018 menunjukkan Rituan Kamil masih menjadi sosok yang memiliki elektabilitas tertinggi. Rituan Kamil memiliki elektabilitas sebesar 21,38 persen. Posisi berikutnya ada Bupati Purwakarta Deddy Mulyani dengan elektabilitas sebesar 4,88 persen. Lalu ada nama wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Miswar dengan elektabilitas 3,88 persen. Politisi Demokrat Deddy Yusuf dengan elektabilitas 1,75 persen. Dan Bupati Tasik Malaya UU Ruzanul Ulum dengan elektabilitas sebesar 1,75 persen. Sebelumnya dalam survei Indobarometer, Rituan Kamil juga disebut memiliki elektabilitas tertinggi dengan raihan 28,6 persen dan bersaing dengan wakil Gubernur Jawa Barat saat ini Deddy Miswar yang elektabilitasnya mencapai 18,8 persen. Terkait dengan survei tersebut, Bupati Purwakarta Deddy Mulyani menanggapi santai. Dia bersyukur warga Jawa Barat masih ada yang bersedia menjagokannya untuk maju pada Pilkada Jawa Barat tahun depan. Saya mau ucapkan terima kasih ya pada masyarakat Jawa Barat yang sudah memberikan kepercayaan pada saya sehingga menjadi orang yang dilominasikan dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat. Ya kalau saya secara pribadi kan ya bersyukur lah seneng banget ya kan. Terima kasih sudah menonton!